Salatiga pada masa kolonial tercatat sebagai tempat di tanda tanganinya perjanjian antara Pangeran Sambernyawa atau Raden Masaid kelak menjadi KGPAA Mangkunegara pertama di satu pihak dan Kasunanan Surakarta dan VOC di pihak lain. Perjanjian ini menjadi dasar hukum berdirinya Kadipaten Mangkunegaran. Pada zaman penjajahan Belanda, telah cukup jelas batas dan status kota Salatiga. Berdasarkan Statut 1917 No. 266 mulai 1 Juli 1917 didirikan Stat Gimente Salatiga yang daerahnya terdiri dari delapan desa. Dikarenakan dukungan faktor geografis, udara sejuk dan letak yang sangat strategis serta bangunan berarsitektur indis yang mewah. Kota Salatiga cukup dikenal keindahannya pada masa penjajahan Belanda bahkan sempat memperoleh julukan kota terindah di Jawa Tengah. Pada tahun 1895, Salatiga digabung dengan Kabupaten Semarang berdasarkan Statblad No. 35 tanggal 13 Februari tahun 1895. Menjelang akhir tahun 1901, Salatiga sebagai abdeling kontrol dihapuskan dan digabungkan dengan Ambarawa. Berselang dua tahun kemudian, Salatiga secara resmi dipimpin oleh asisten residen. Abdeling Salatiga dibagi menjadi dua abdeling kontrol, yaitu Salatiga dan Ambarawa. Salatiga membawai distrik Salatiga dan distrik Tengaran. Sedangkan Ambarawa membawai distrik Ambarawa dan distrik Ungaran. Pada perkembangannya, Salatiga beralih status menjadi Stat Gementes setelah dikeluarkan surat keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Tanggal 25 Juni tahun 1917. Nomor 1 yang dimuat dalam Statblad No. 226 tahun 1917. Status Stat Gementes meningkat menjadi Gementes pada tahun 1926. Ada pun daerah yang dapat ditetapkan sebagai daerah otonom adalah kota yang mempunyai sifat kebaratan. Banyak penduduk Eropa dan di sekitarnya harus ada perkebunan. Peningkatan status Salatiga sebagai Gementes sempat dipertanyakan karena penduduknya yang sedikit dan wilayahnya yang kecil. Meski penetapan ini bernuasa politik untuk kepentingan orang kulit putih tetapi Salatiga sebenarnya telah memenuhi syarat sebagai Gementes yaitu penduduk, keadaan setempat, dan keuangan. Dari faktor penduduk, jumlah penduduk kulit putih di Salatiga pada saat itu mencapai kurang lebih 17%. Hal ini sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi sebuah Gementes yang menetapkan minimal penduduk kulit putih, Eropa maupun etnis lain adalah 10%. Salatiga yang pada saat itu masih dipenuhi perkebunan-perkebunan menjadi pertimbangan peningkatan status menjadi Gementes. Hal ini terkait dengan keadaan setempat yang dapat menunjang perkembangan Gementes nantinya. Faktor keuangan terutama berkaitan dengan perpajakan Salatiga dianggap sudah bisa memenuhinya. Kota Madia daerah tingkat 2 Salatiga adalah bekas Stad Gementes yang dibentuk berdasarkan Stadblatt 1929 nomor 393 yang kemudian dicabut dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kecil dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Itulah sedikit cerita sejarah Salatiga masa Hindia Belanda. Jika ada yang salah dan ada yang kurang, silakan tulis di kolom komentar.